Kincuan menatap wajahnya yang berlinang air mata dan membantunya menyekanya. Tidak apa-apa, jangan menangis, jangan menangis. Apakah itu menyakitkan? Air mata Sue Kiansun semakin mengalir. Ya, tapi melihatmu menangis lebih menyakitkan. Kincuan tersenyum dan menariknya ke depan. Di mana ini, Sue Kiansun melihat sekeliling, ingin melihat di mana Kincuan dapat dirawat. Rumahku, lihat, ini rumahku dan juga rumahmu. Kita akan pulang. Kincuan menunjuk ke Kin Manor. Ah, rumahmu, Sue Kiansun terkejut. Tetapi ketika dia melihat Kincuan berlumuran darah dan membutuhkan perawatan, dia mengerutkan kening, haruskah kita pulang atau mencari klinik? Dia panik, Kincuan adalah dokter ajaib, tetapi kadang-kadang, dokter tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Itu benar, ayo cari tempat dulu. Pulang bukan ide bagus. Kincuan tertegun. Jika dia kembali seperti ini, keluarganya akan ketakutan. Namun terkadang, semakin Anda ingin melakukan sesuatu, semakin Anda tidak bisa melakukannya. Kakak, kakak, Kin Nian melihat Kincuan dan tidak bisa berhenti menangis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gadis, jangan menangis. Ayo pulang. Kincuan tidak ingin pergi ke tempat lain karena dia melihat banyak orang dari keluarga Kin. Lagi pula, tempat ini tidak jauh dari keluarga Kin. Ada banyak orang di jalanan. Tubuh Kincuan ditusuk oleh pedang indah yang menembus jantungnya. Dia berlumuran darah dan banyak orang melihat dari jauh, mencoba mencari tahu siapa itu. Dia tidak bisa mencabut pedang sekarang dan hanya bisa kembali. Ketika anggota keluarga Kin melihat Kincuan, mereka secara alami ketakutan. Kincuan dengan cepat memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja dan dia akan mengasingkan diri. Begitu saja, Kincuan menemukan ruang rahasia dan memasukinya. Sue Kiansun berdiri di luar dengan cemas. Bocah kecil ini benar-benar mengkhawatirkan. Helian Wu memandangi ruang rahasia dengan cemas. Ketika Sue Kiansun melihat Helian Wu, dia yakin bahwa wanita cantik ini adalah ibu Kincuan karena mereka terlihat sangat mirip. Bibi, maafkan aku, kata Sue Kiansun lembut. Dia berpikir jika bukan karena dia, keempat harimau tidak akan kembali untuk menimbulkan masalah, dan kejadian hari ini tidak akan terjadi. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah dia memperlakukanmu dengan baik? Helian Wu bertanya. Bagus sangat bagus. Sue Kiansun berkata dengan wajah agak merah. Helian Wu meraih tangannya dan berkata, Huh, aku tidak tahu apakah itu berkah atau kesalahan bagimu untuk mengikutinya. Bibi, saya sudah puas dan tidak menyesal. Apapun yang terjadi di masa depan, beberapa hal tidak akan pernah berubah. Bahkan jika lingkungan dan segalanya berubah, hati saya tidak akan pernah berubah. Sue Kiansun berkata dengan lembut. Kincuan perlahan mencabut pedangnya. Setelah mencabut pedang selama tiga hari, seluruh tubuh Kincuan terasa lemas. Tapi untungnya, dia memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Faktanya, dalam beberapa hari terakhir, Kincuan telah mengandalkan tubuhnya sendiri untuk pulih dan kemampuan generasi Yin Yang dari ilustrasi Yin Yang. Dao semua makhluk hidup. Kincuan juga takut semua orang akan khawatir. Dia keluar pada hari keempat. Meski wajahnya masih sedikit pucat, setidaknya dia terlihat baik-baik saja. Saat dia keluar, Helian Wu mencubit telinganya. Ah, sakit, ibu. Lebih lembut, lebih lembut. Kincuan tersenyum. Helian Wu memeluk Kincuan dengan mata merah dan tidak mengatakan apapun. Tapi begitulah cinta seorang ibu. Kincuan merasa sangat bahagia dan diberkati. Dia punya ibu, rumah, dan begitu banyak orang yang peduli padanya. Kincuan tersenyum dan menepuk punggung ibunya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kincuan menyapa tuan tua dan ayahnya. Neneknya memegang tangannya. Fisik lelaki tua itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja, ada juga adik perempuannya dan saudara lainnya. Paman besar, paman, bibi, dan keluarga baik. Keluarga Kin juga merupakan keluarga besar sekarang. Sebagian besar keluarga kakek neneknya juga datang. Mereka tahu bahwa Kincuan terluka. Kincuan juga menyapa keluarga kakeknya. Hampir semua orang dari keluarga Kin kembali. Beberapa generasi bersama dan itu benar-benar hidup. Kincuan secara alami memperkenalkan Suey Kiansun dan juga memperkenalkan keluarganya. Sebenarnya, Suey Kiansun mengetahuinya beberapa hari ini. Tapi Kincuan perlu mengatakannya lagi. Begitu saja, Kincuan memulihkan diri di rumah sementara Suey Kiansun tinggal di keluarga Kin. Pada saat yang sama, keluarga Ziyan dari kota Naga Raksasa sedang mencari Kincuan dan Suey Kiansun. Dia telah membunuh beberapa anggota klan Ziyan berturut-turut. Di antara mereka, bahkan ada maha kuasa, dan lebih dari satu. Mereka tahu bahwa Kincuan terluka, jadi mereka harus menemukannya dan menyingkirkannya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Kincuan telah kembali ke kota peniup salju. Keluarganya teratur. Ibunya memiliki white jade Celestial Snake. Selain itu, keluarga Kin sangat kuat di Snowblowing City. Sebenarnya, dia sering tidak ada di rumah dan hanya bisa membantu mereka di tempat lain. Ini bagus. Lagi pula, dia tidak bisa sering kembali. Keluarga Kin masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Setengah bulan berlalu dan semua luka Kincuan telah sembuh. Dikatakan bahwa mereka yang selamat dari bencana pasti akan mendapat keberuntungan. Kincuan menyadari bahwa pedang pihak lain membuat tubuhnya lebih kokoh, dan merangsang potensi tubuhnya, menjadikannya lebih sempurna. Kekuatannya sudah dekat dengan puncak alam sage. Jika tidak ada yang salah, dia akan segera menerobos. Hari ini, Sue Kiansun berkata bahwa dia ingin pulang. Kincuan merasakan banyak hal di Kin Mansion, dan dia rindu kampung halaman. Kincuan menemaninya. Kincuan memiliki gerbang surgawi tidak jauh dari Institut Ilahi Celestial Kilin. Rumah Sue Kiansun sangat dekat. Gletser Laut Utara dulunya berada di Celestial Kilin Divine Institute, tetapi dia telah pergi dari sana sejak lama. Tapi kota angin musim gugur sangat dekat dengan rumah Sue Kiansun. Dia tidak menyanyiakan posisi melarikan diri gerbang surgawi. Dalam waktu kurang dari sehari, dia tiba di kota angin musim gugur. Hal utama adalah bahwa Dragon Fins lima warna terlalu cepat. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan untuk mengunjungi kembali tempat lama. Sue Kiansun melangkah ke kota angin musim gugur dan merasa seperti seumur hidup telah berlalu. Ketika dia berada di wilayah Suci, dia hampir tidak bisa kembali. Sebenarnya, tidak mungkin untuk pulang. Itu adalah kemewahan. Berkali-kali, kincuan yang menariknya keluar dari jurang. Keluarga Sue hanya menginginkan dia dan saudara perempuannya. Dia tidak mengkhawatirkan adiknya. Dia memiliki warisan Phoenix Surgawi. Dia tidak tahu apakah dia ada di rumah. Sebenarnya, rumah Sue Kiansun adalah saudara perempuannya dan beberapa orang yang dikenalnya di keluarga Sue. Tanpa sadar, mereka tiba di pintu masuk Sue Manor. Saat mereka masuk, mereka melihat seorang gadis lembut berjalan mendekat. Kincuan tertegun. Dia adalah saudara perempuan Sue Kiansun. Dia tampak sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Kakak, kakak perempuan. Gadis kecil itu tertegun. Kemudian, dia berlari dengan gembira dan memeluk Sue Kiansun. Kemudian, dia memeluk kincuan. Kincuan merasa sedikit canggung. Meskipun gadis ini memiliki wajah yang halus, dia masih dewasa dan adik iparnya. Keluarga Sue adalah kekuatan terkuat di kota angin musim gugur. Mereka pasti salah satu yang terkuat di spirit rilem. Gadis kecil itu saja sudah cukup. Kakak, kamu benar-benar kembali. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Ah, Sue Kiansun memelintir telinga kakaknya. Kakak, kamu mengertaku begitu kamu kembali. Kakak ipar, bukankah kamu akan mendisiplinkan istrimu? Gadis kecil itu terkikik. Uhuk-uhuk. He he, kakak, berapa lama kamu tinggal kali ini? Gadis kecil itu tersenyum bahagia pada Sue Kiansun. Aku tidak akan pergi kali ini. Hem, aku tidak akan pergi untuk waktu yang lama. Sue Kiansun tersenyum. Kincuan tertegun. Kemudian, dia melihat tangan Sue Kiansun tanpa sadar diletakkan di atas perutnya. 1402. Kincuan tertegun. Melihat tindakan Sue Kiansun, Kincuan mengerti. Hanya saja dia tidak memikirkannya sebelumnya. Lagi pula, waktunya singkat. Hamil. Kamu hamil. Mata gadis kecil itu cerah. Melihat tindakan Sue Kiansun dan tatapan Kincuan, dia secara alami mengerti dan tersenyum. Sue Kiansun tersipu dan menatap Kincuan. Kincuan memegang tangan Sue Kiansun. Baiklah, nona kedua, apakah kamu tidak akan mengundang kami masuk? Kakak ipar, kamu adalah saudara iparku. Gadis kecil itu berkata dengan enggan. Kemudian, mereka bertiga memasuki Aola bersama. Tempat ini sama seperti beberapa tahun yang lalu. Kincuan memiliki kesan yang samar tentang itu. Untuk mendapatkan tempat untuk memasuki Tian Kilin di Fine Institute, dia bahkan membunuh seseorang di sini. Tanpa sadar, dia menyadari bahwa waktu yang lama telah berlalu. Disinilah dia jatuh cinta tak terkendali dengan wanita ini, wanita yang mengemaskan dan cantik ini. Cara dia menginjaknya dengan kaki telanjang di bawah meja masih segar di benak Kincuan. Dia bukan tipe gadis yang mengambil inisiatif, tapi dia menahan rasa malunya di depannya. Ini bisa dianggap sebagai inisiatifnya. Dia memiliki tubuh sembilan yin, yang paling cocok untuknya. Mungkin itu alasan mengapa dia hamil begitu cepat. Mereka bertiga makan dan Kincuan memasak sendiri. Setelah makan, gadis kecil itu harus berurusan dengan sesuatu dan pergi. Sue Kiansun tidak berencana untuk pergi. Kincuan juga akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Kincuan duduk di samping Sue Kiansun. Kapan kamu mengetahuinya? Beberapa hari yang lalu, Sue Kiansun berkata dengan wajah merah. Sungsun kecil kita akan menjadi seorang ibu. Kata Kincuan. Sue Kiansun meninju Kincuan dengan kesal. Tetapi ketika dia memikirkan tentang memiliki anak dengan Kincuan, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Kebahagiaan, kegembiraan. Mereka tinggal di kediaman Sue selama lebih dari 10 hari. Kincuan hanya pergi setelah mengatakan bahwa dia akan mengunjunginya di masa depan. Pokoknya, nyaman menggunakan gerbang surga. Tapi Kincuan tahu bahwa bahkan dengan gerbang surga, itu tidak nyaman. Terakhir kali, dia berjanji kepada putrinya bahwa dia akan sering mengunjunginya, tetapi dia gagal melakukannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sue Kiansun, Kincuan segera menggunakan Get of Heaven's Escape dan pergi ke Wind Surveillance Pavilion. Dengan sedikit rasa bersalah, Kincuan masuk ke Wind Whistling Pavilion. Seorang gadis kecil yang cantik dan cantik sedang membaca buku. Iya, dia telah mencapai usia di mana dia bisa membaca, tapi dia masih muda. Dia mengoceh. Itu adalah pemandangan yang indah, dan Kincuan linglung. Gadis kecil, yang terlihat seperti boneka giyok putih, adalah putrinya. Perasaan terhubung dengan darah sangat kuat. Ini adalah perasaan di tulangnya. Ceng-Ceng berjalan keluar dan melihat Kincuan. Matanya yang indah menyala, kejutan menyenangkan semacam itu terbukti dengan sendirinya. Melihat ekspresi seperti itu, Kincuan masih merasa sangat bersalah di dalam hatinya, sangat bersalah. Keindahan yang tiada taraf, sudah merupakan berkah besar baginya untuk memilikinya, tetapi dia tidak bisa selalu berada di sisinya. Sier, apakah kamu merindukan ayah? Ceng-Ceng tersenyum. Tidak, ayah bau tidak kembali menemuiku. Aku tidak merindukannya. Gadis kecil itu berkata dengan marah. Mulut Kincuan berkedut, dan dia menatap putrinya dengan senyum pahit. Sebenarnya dia hanya merasa bersalah, tapi dia juga sangat senang melihat putrinya seperti ini. Dia sangat imut, sangat imut. Sier, lihat siapa itu? Ceng-Ceng tersenyum dan berkata. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan melihat Kincuan yang berdiri di tempat tersembunyi tidak jauh dari situ. Ah, ayah bau kembali. Gadis kecil itu berlari kencang. Kincuan buru-buru mengambil dua langkah ke depan, mengangkatnya, dan mencium wajahnya dengan sekuat tenaga. Dia kemudian menjulurkan kepalanya dan mencium pipi Ceng-Ceng. He he. Gadis kecil itu meniru Kincuan dan mencium pipi Ceng-Ceng. Kincuan memeluk putrinya dengan satu tangan dan Ceng-Ceng dengan tangan lainnya saat mereka duduk di sofa yang nyaman. Pada saat ini, Kincuan merasa sangat puas dan puas. Gadis kecil itu sangat nakal. Dia meringkuk di pelukannya dan makan. Kincuan dan Ceng-Ceng berbicara tentang apa yang terjadi selama periode waktu ini. Banyak dari mereka adalah hal-hal menarik tentang gadis kecil itu. Saat hampir waktunya makan, mereka bertiga pergi ke tempat orang tua Ceng-Ceng. Ketika Ceng-Ci dan istrinya melihat Kincuan, mereka tentu saja bahagia. Menurut mereka, Kincuan jauh lebih kuat dari putra mereka. Dua saudara laki-laki Ceng-Ceng, yang satu keluarga, keduanya datang. Suasananya harmonis. Meskipun dua saudara laki-laki Ceng-Ceng sedikit bajingan, mereka akhirnya sadar dan berdiri di sisi Kincuan dan Ceng-Ceng. Langkah ini sangat tepat. Kalau tidak, Kincuan tidak akan memperlakukan mereka sebagai saudara. Saat-saat bahagia selalu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Ceng-Ceng berinisiatif untuk kembali ke keluarga Kin. Kincuan tersenyum dan secara alami membawa mereka kembali ke keluarga Kin untuk tinggal selama lebih dari setengah bulan. Setelah bola balik selama lebih dari dua bulan, Kincuan terus memikirkan Mu Yuwu dan Yuan Su. Cedera Kincuan sudah lama pulih, jadi wajar saja, dia harus pergi. Gadis kecil itu enggan. Kincuan mengeluarkan cukup banyak makanan dan mainan lesat dan berjanji akan kembali untuk melihat mereka secepat mungkin. Ceng-Ceng mengirim Kincuan pergi. Selama periode waktu ini, mereka berdua menjalani kehidupan surgawi selama dua bulan. Di kaki gunung Sein, Kincuan berjalan ke Sein Mountain dan meninggalkan Wind Surveillance Pavilion. Dia langsung datang ke Sein Mountain. Begitu dia masuk, Kincuan melihat Lang Yuan keluar. Hem, dia menggendong seorang anak di pelukannya. Anak itu mungkin berusia tiga sampai lima bulan. Anak itu merah muda dan gemuk, dan matanya yang besar berbinar. Dia tampak agak mirip dengan Muyu. Kincuan tersenyum pahit. Dia masih terlambat. Lang Yuan melihat Kincuan dan tersenyum. Ayo, ayo, lihat putrimu. Kamu belum menamainya. Dia sangat imut dan cantik. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Dia tidak berharap Lang Yuan sangat menyukai anak-anak. Dia membawanya. Ini adalah pertama kalinya bagi Kincuan dengan anak yang begitu muda. Apalagi itu anaknya sendiri. Mungkin karena aura alami Kincuan. Gadis kecil itu tidak menolaknya sama sekali. Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk meraih wajah Kincuan. Ada senyum di wajahnya yang halus. Kincuan memiliki perasaan yang tak terlukiskan saat dia meraih wajahnya. Seolah-olah hatinya dicengkeram. He he. Tawa yang renyah. Itu tidak keras, tetapi tawa seorang anak adalah yang paling menular. Lang Yuan menatap tatapan lembut Kincuan. Ada sedikit kerumitan di matanya. Kincuan sedang menggendong putrinya. Dia tertegun saat melihat Lang Yuan. Wanita ini selalu sangat ceria. Hubungan mereka benar-benar istimewa. Mereka sangat akrab sebelumnya, tetapi mereka juga sangat polos. Lang Yuan kembali sadar dan tersenyum. Ayo pergi dan temui Yuwu. Kincuan mengangguk. Mata Mu Yuwu berbinar saat melihat Kincuan. Dia benar-benar tidak menyangka Kincuan akan muncul. Dia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan ketika dia melihat dia menggendong putrinya. Kincuan merasa sedikit bersalah. Cheng Cheng dan Mu Yuwu merasakan hal yang sama. Mereka tidak berada di sisi mereka saat anak itu lahir. Dia mengulurkan tangan dan membawa Mu Yuwu di tangannya. Satu tangan memegang putrinya, dan tangan lainnya memegang wanita itu. Kincuan, beri nama anak itu. Mu Yuwu tersenyum. Kincuan berpikir sejenak. Kin Muer. Mu Yuwu tertegun. Dia ingat bahwa itu adalah nama keluarga mereka berdua. Kincuan sebenarnya ingin berbaikan dengan Mu Yuwu. Lihat, tatapan putri kami seperti milikmu, kata Mu Yuwu dengan gembira. Ya, itu seperti kamu juga. Wu, R. Ini berat untukmu. Kincuan tersenyum. 1403. Kincuan, temui kakakmu. Aku melihat dia tampak bermasalah, kata Mu Yuwu. Saat Mu Yuwu bertemu Kincuan, Lang Yuan adalah istri Kincuan. Bahkan sekarang, Lang Yuan sendiri agak tidak jelas tentang hubungan mereka berdua. Kincuan mengangguk. Lang Yuan keluar dengan tenang dan memberikan kamar itu kepada mereka berdua. Dia berdiri di tepi kolam dan melihat sepasang ikan mas yang bermain di air. Dia tidak muda lagi. Dia sedikit tersesat. Dia tidak tahu untuk apa dia bertahan. Sosok dalam benaknya adalah Kincuan selama bertahun-tahun. Ketika dia melihat Mu Yuwu menatap putrinya, dia sedikit iri. Dia tidak tahu apa yang membuatnya iri. Dia sedikit tersesat. Saudari. Lang Yuan terkejut menemukan Kincuan berdiri di sampingnya. Dia pernah merasakan kekecewaan Lang Yuan sebelumnya, jadi dia tidak merasa nyaman dan keluar untuk menemuinya dalam keadaan linglung. Kenapa kamu tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengan Yuwu? Lang Yuan tersenyum. Kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu denganku. Kincuan tersenyum dan memegang tangannya. Lang Yuan sedikit gemetar. Dia tidak melawan, tapi wajahnya sedikit merah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Kincuan sebenarnya sedikit gelisah. Seiring berjalannya waktu, beberapa wanita mempersulitnya untuk berkulit tebal. Dia adalah seorang ayah sekarang, tetapi ada beberapa wanita yang tidak ingin dia lepaskan. Lang Yuan adalah salah satunya. Untungnya, dia sudah lama mengenal Lang Yuan, jadi dia merasa nyaman dengannya dan bisa berkulit tebal. Kincuan mengumpulkan keberaniannya dan memeluknya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Jika dulu, Kincuan tidak akan seberani itu. Dia bahkan mungkin sedikit lancang. Ketika dia pertama kali tiba, dia melihat bahwa Lang Yuan tampaknya memiliki masalah mental, dan dia melihatnya dalam keadaan linglung. Kincuan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia tidak ingin dia sedih. Dia tidak tahu bagaimana membantunya, dan hatinya dipenuhi rasa kasihan. Apa yang salah? Melihatmu seperti ini membuat hatiku sakit. Kincuan membungkus tubuhnya di sekelilingnya dengan erat. Aku hanya memilikimu, Kincuan, kata Lang Yuan dengan lembut di pelukan Kincuan, tetapi dia bisa merasakan pakaian di dadanya menjadi basah. Apa yang telah terjadi? Kincuan bergidik. Orang tuaku ditawan. Mereka mengirim surat memberitahuku untuk tidak pergi mencari mereka, kata Lang Yuan lembut. Di penjara, siapa yang memenjarakan mereka? Bawa aku ke mereka, kata Kincuan. Lang Yuan menghela nafas, gerbang suci. Sebenarnya, orang tuaku bukan berasal dari sini. Mereka berasal dari sekte besar di wilayah suci. Orang yang memenjarakan orang tuaku adalah pesaing ayahku dan juga musuh keluarga kami. Kincuan tertegun. Gerbang suci. Sekte besar di tempat suci. Sekte suci dengan keberadaan yang mendominasi. Lang Yuan tercengang. Kamu tahu tentang itu. Kincuan mengeluarkan token. Apakah ini token Seinget? Lang Yuan menatap Kincuan dengan tatapan kosong. Kamu sudah pergi ke wilayah Seinget. Anda berhubungan dengan Seinget. Terkadang, Kincuan merasa itu terlalu kebetulan. Dia belum memasuki gerbang Seinget, namun Lang Yuan sudah menjadi anggota gerbang Seinget. Dia bahkan harus dari garis keturunan utama. Apakah Paman dan Bibi dalam bahaya? Kincuan bertanya dengan cemas. Kurasa tidak. Pihak lain belum sepenuhnya mengambil alih gerbang Sein. Dia akan membiarkan ayah melihatnya naik ke posisi pemimpin gerbang Sein, jadi hidup mereka tidak dalam bahaya. Namun, aku, saya khawatir ayah akan mengambil hal-hal terlalu keras. Kata Lang Yuan. Jangan khawatir, aku di sini. Aku jamin mereka akan baik-baik saja. Kata Kincuan. Kincuan, aku baik-baik saja. Jangan memprovokasi Seinget. Mereka adalah kekuatan yang sangat besar, kamu tidak akan bisa membayangkannya. Lang Yuan berkata setelah dia pulih. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya selama beberapa hari terakhir. Ketika dia melihat Kincuan mengatakannya, dia tidak berharap itu menjadi kebetulan. Sebenarnya, dia tidak ingin Kincuan melakukan apapun. Dia tahu betapa menakutkannya gerbang Sein itu. Dia hanya ingin menemukan seseorang untuk curhat. Kadang-kadang, hal-hal begitu misterius. Mungkin, ini adalah takdir. Aku benar-benar tidak punya kekuatan untuk melakukannya sekarang. Namun, kamu harus tahu di mana gerbang Sein cabang ayahmu berada. Kata Kincuan. Meskipun Kincuan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya sekarang, dia sudah memikirkannya. Dia ingin bergabung dengan gerbang suci dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mencapai puncak alam suci. Kincuan, aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Lang Yuan menggelengkan kepalanya dengan serius. Jangan menangis. Lihat wajahmu. Sedih sekali. Kincuan tersenyum dan membantunya menyeka air matanya. Keduanya saling berpelukan dengan ambigu. Lang Yuan tersipu dan memindahkan tangan Kincuan. Sebenarnya, saya bisa bergabung dengan Sein Gate dengan token ini. Awalnya saya berencana untuk bergabung dengan Sein Gate. Saya ingin berdiri di puncak Sein Gate dan berhubungan dengan dunia luar. Apakah Anda mengerti? Kincuan bertanya. Lang Yuan menatap mata Kincuan. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan tidak berbohong. Kamu benar-benar tidak mau mengambil risiko. Lang Yuan bertanya dengan serius. Sungguh. Percayalah pada laki-lakimu. Kincuan tersenyum. Jam berapa sekarang? Kamu masih sangat nakal. Lang Yuan berkata dengan lembut. Dia tampak begitu halus dan menyedihkan. Dia benar-benar sangat cantik sehingga membuat orang merasa kasihan padanya. Dia mengenakan gaun polos yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Bahunya tajam, dan pinggangnya tipis. Dia memiliki wajah seputih batu giok. Dia memiliki hidung seperti batu giok dan mulut kayu cendana. Hal yang paling indah tentang dirinya adalah sepasang matanya. Mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan, tetapi mereka mengeluarkan perasaan transcendent. Dia telah membasu dirinya hingga bersih dan memandang rendah dunia. Dia memiliki aura ketidakpedulian terhadap dunia. Dia adalah Saint Monarch yang lahir alami. Wanita seperti itu sama lemahnya dengan anak kecil saat ini. Kincuan tidak terlihat seperti sedang menggendongnya. Itu lebih seperti dia membungkusnya dalam pelukannya. Lang Yuan tersentuh oleh tindakan kincuan dan hatinya menghangat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka menyendiri, dan ketika orang kesepian, cinta dan perhatian yang mereka miliki terkadang sangat penting. Bahkan bisa mengubah hidup seseorang. Gerbang Saint ayahku sangat lemah sekarang. Kamu tidak perlu pergi. Kamu dapat menemukan cabang gerbang Saint yang kuat dan memikirkan cara untuk memasuki markas gerbang Saint. Kata Lang Yuan. Sebenarnya, tidak masalah di mana aku menemukan batu loncatan. Itu tidak akan mempengaruhiku. Aku hanya ingin melihat apakah aku bisa membantu cabang ayahmu. Kata Kincuan. Lang Yuan memandang Kincuan dan berkata perlahan, gerbang Saint kota Lang Yuan. Kincuan tertegun. Ada alasan untuk nama Lang Yuan. Nama Lang Yuan pasti terkait dengan kota Lang Yuan. Kincuan ingat pertama kali dia bertemu Lang Yuan di Great Moon City. Dia berada di biara bulan air. Aku hanya tahu tentang kota Naga Raksasa. Apakah kakak tahu tentang kota Naga Raksasa? Kincuan bertanya. Di sebelah utara kota Naga Raksasa adalah kota Lang Yuan. Kata Lang Yuan. Itu bagus. Jangan khawatir. Tunggu kabar baikku. Kata Kincuan. Lang Yuan mengangguk. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan menemanimu. Kincuan gemetar. Dia mengangguk. Jangan khawatir. Aku masih memikirkan kapan kita bisa punya anak. Jika keinginan ini tidak terpenuhi, aku tidak akan bisa mati meskipun aku menginginkannya. Kamu banyak bicara. Apakah kamu ingin dipukuli? Lang Yuan memelototi Kincuan dengan wajah merah. Kemudian, dia pergi mencari Muyu. Kincuan berdiri di sana, memikirkan bagaimana melanjutkan di wilayah Sein. 1404. Mahakuasa. Akankah ada eksistensi yang melampaui yang Mahakuasa di Gerbang Suci? Selama tidak melampaui yang Mahakuasa, Kincuan tidak membutuhkan banyak waktu untuk membantu Lang Yuan menyelesaikannya. Jika dia melakukannya, dia akan membutuhkan bantuan eksternal untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Satu minggu kemudian, Kincuan pergi. Ketika dia pergi, dia akan tahu bahwa paman ketiga Lang Yuan ada di Gerbang Suci sekarang. Lang Yuan memberi Kincuan sebuah tanda. Ini adalah token keluarga. Ini untuk membuktikan bahwa mereka adalah keluarga. Token ini dapat membuktikan bahwa Kincuan adalah seseorang yang dekat dengan Lang Yuan dan seseorang yang dia percayai. Setelah pergi, Kincuan pergi ke Chaos Sec dan kemudian ke tempat Yuan Su. Di tempat Yuan Su, Kincuan tidak perlu khawatir. Dia memiliki Tracer Beast 5 Venomous Nake dan merupakan Demon Cloud City Lord. Berdiri di pintu masuk Manor Tuan Kota, Kincuan tidak masuk karena dia melihat Yan Jun keluar. Ini adalah mantan Chaos Empress. Kecantikan yang tiada taraf. Pakaiannya lebih putih dari salju. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi dan kecantikan yang dingin. Dia seperti teratai salju terdingin di dunia, memancarkan aura yang menusup tulang. Matanya seperti bulan dan bintang yang cerah. Kulitnya lebih putih dari salju. Dia seperti peri yang datang dari surga. Dia selalu sangat berbeda, memikirkan proses bertemu dengannya dan bagaimana dia berubah. Dia tidak bisa menahan senyum. Yan Jun mengangkat kepalanya dan melihat Kincuan berdiri di pintu masuk, tersenyum bodoh. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia berjalan dan menarik tangan Kincuan. Kenapa kamu tidak masuk? Kenapa kamu tersenyum bodoh di sini? Bukankah aku melihat wanitaku? Kata Kincuan. Kamu tersenyum bodoh saat melihatku. Yan Jun meliriknya. Terkadang, kewanitaan seorang wanita akan terungkap begitu saja. Kepribadiannya, temperamennya, cara bicaranya, nada bicaranya, cara melakukan sesuatu. Aku serakah. Kincuan berkata dengan serius. Yan Jun tertegun. Kemudian, dia menginjak kakinya dengan wajah merah. Ayo pergi. Keduanya berjalan masuk. Ketika Kincuan melihat Yuan Su, dia berpikir, Hem, dia belum melahirkan. Bocah ini benar-benar tahu cara bertahan. Melihat Kincuan, Yuan Su berjalan sambil tersenyum. Saya kembali. En, apakah kamu merindukanku? Kincuan menyanyikan satu lagu demi satu. Dia duduk di bangku dan memeluk kedua gadis itu. Saat itu malam. Iya, tapi seseorang sangat merindukanmu, kata Yuan Su sambil tersenyum. Siapa ini? Kincuan tertawa. Cukup, kata Yan Jun dengan marah. Kenapa kamu tidak kembali ke kamarmu dan istirahat sebentar? Yuan Su tersenyum licik. Susu kecil, jika bukan karena wajah putra baptisku, aku pasti akan memukulmu. Wajah Yan Jun sangat merah. Kincuan cukup senang melihat kedua gadis itu bertengkar. Kincuan, peluk mereka ke kiri dan ke kanan, lalu dengarkan kami mengucapkan kata-kata ini. Apakah kamu merasakan pencapaian? Sangat bahagia. Yuan Su tiba-tiba berkata pada Kincuan. Kincuan menggigil dan terkekeh. Anakan aku, apakah kamu lapar? Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Yan Jun dan Yuan Su menyaksikan Kincuan pergi dan tidak bisa menahan tawa. Dia masih sangat takut padamu. Yan Jun tertawa. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, aku akan benar-benar memukulinya sampai mati. Sekarang, bukan karena dia takut padaku. Bahkan, dia juga mencintai kita. Yuan Su tertawa. Itu karena aku mencintaimu. Aku tanpa malu-malu mengikutinya. Yan Jun tertawa. He hei, bukankah aku mendengar seseorang mengatakan bahwa dia serakah? Yuan Su terkekeh. Wajah Yan Jun tiba-tiba memerah. Yuan Su memiliki sifat iblis di tulangnya. Yan Jun benar-benar bukan lawannya. Oh, kamu pemalu. Kamu pemalu. Aku ingin melihat seperti apa kamu saat bersama Kincuan. Yuan Su mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Yan Jun, tersenyum nakal. Yan Jun dengan marah menamparkan tangan Yuan Su. Kamu seorang huligan wanita. Haha, kenapa kamu tidak tidur denganku malam ini? Yuan Su menatapnya sambil tersenyum. Aku tidak tidur denganmu. Setelah mengatakan itu, Yan Jun tersipu. Itu sangat lucu. Sayangnya, Kincuan tidak bisa melihatnya saat ini. Mereka bertiga makan malam sebelum langit menjadi gelap. Jalan-jalan. Di malam hari, Yuan Su secara alami memberikan waktu Kincuan kepada Hei Yan Jun. Namun, Yuan Su banyak bicara, yang membuat Yan Jun sangat malu. Setelah tinggal selama setengah bulan, bayi di perut Yuan Su sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Kincuan juga berencana untuk pergi. Dia awalnya berencana untuk pergi langsung ke kota Naga Raksasa di wilayah Suci. Namun, ketika dia memikirkan kekuatannya saat ini, sepertinya tidak pantas untuk kembali. Keluarga Ziyan pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin akan menimbulkan masalah bagi gerbang Suci di kota Liang Yuan. Ayo pergi dan temui permaisuri Kian. Dia tidak tahu apakah permaisuri yang kacau ini mengingatnya. Sangat mudah untuk menemukan permaisuri Kian, tetapi dia tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia datang ke sini. Dia dihentikan di luar kediaman permaisuri. Aku ingin melihat permaisurimu, kata Kincuan. Permaisuri tidak melihat orang luar. Penjaga menghentikan Kincuan. Saya bukan orang luar, kata Kincuan. Singkatnya, dia tidak akan melihat siapapun yang datang, kata penjaga itu dengan paksa. Eh, ini perintah dari permaisuri atau kamu? Kincuan bertanya. Apakah ini penting? Saya bilang dia tidak akan melihat siapapun, jadi dia tidak akan melihat siapapun, kata penjaga itu dengan angkuh. Kincuan memandang penjaga muda ini, siapa kamu? Ini membuatnya penasaran, siapa yang bisa begitu sombong? Sejak kapan seorang penjaga bisa begitu sombong? Aku, ayahku adalah kaisar kekacauan. Kamu pikir aku ini siapa? Pemuda itu tertawa. Kupikir kau seorang penjaga. Kincuan tertawa. Nak, pergi. Jangan paksa aku untuk melawanmu. Aku membencimu. Pria muda itu tertawa dingin. Apakah kamu akan pindah? Kata Kincuan. Enyahlah, teriak pemuda itu. Tetapi. Bang. Kincuan mengirim tendangan langsung ke mulut pihak lain, membuatnya terbang. Wajah dan mulutnya dipenuhi darah, tampak sangat menyedihkan. Kincuan masuk dengan tangan di belakang punggungnya. Namun dalam benaknya, dia sedang memikirkan kaisar kekacauan. Permaisuri kekacauan adalah permaisuri kian dan kaisar kekacauan juga muncul. Sebenarnya, ada beberapa orang istimewa di setiap daerah. Tuan wilayah, permaisuri, keluarga penjaga, kaisar bumi. Kaisar kekacauan sebenarnya adalah kaisar bumi. Kaisar suatu daerah. Sebenarnya, status orang-orang ini tidak tinggi atau rendah, dan kemungkinan besar mereka semua memiliki domain Lord Supreme Token. Lagi pula, token tertinggi domain Lord dari setiap domain tidak sama, dan hanya mereka yang memiliki token tertinggi domain Lord yang memenuhi syarat untuk memiliki gelar ini dalam sebuah domain. Kincuan tidak peduli dengan kaisar bumi. Ini adalah wilayah kekacauan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut pada siapapun di sini. Bahkan penguasa wilayah dapat dengan mudah memusnahkannya. Utra kaisar kekacauan itu pingsan karena tendangan Kincuan. Dia masuk, mudah bagi Kincuan untuk menemukan orang sekarang. Sebenarnya, para penjaga sudah pergi melapor. Jadi, saat dia berjalan ke pintu, permaisuri kian sudah berdiri di sana, menatapnya dan tersenyum. Dia memiliki wajah seperti batu giok yang bermartabat dan anggun dengan penampilan genit dan menawan. Matanya yang dalam jernih dan memiliki sedikit kemarahan. Hidungnya yang seperti batu giok seperti batu giok, dan lekup dadanya sangat menarik. Pantatnya yang bulat sempurna diangkat dalam lengkungan yang mempesona, selaras sempurna dengan pinggangnya yang seperti ular. Keindahan detailnya bahkan lebih intens, dan kakinya yang ramping dan lurus menambah temperamennya. Kau memulihkan ingatanmu, Kincuan bertanya dengan kaget. Permaisuri kian tertegun dan menggelengkan kepalanya. Lalu, mengapa kamu begitu senang melihatku? Kincuan kecewa. Seribu empat ratus lima. Tidak peduli apa, kita adalah teman sekarang. Kita sudah lama tidak bertemu. Bukankah seharusnya aku senang melihatmu? Permaisuri kian tersenyum sangat gembira. Kincuan juga tanpa sadar menjadi bahagia. Kincuan berharap dia bisa memulihkan ingatannya karena dia merasa dia akan bahagia seperti itu. Sayangnya, situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang lain. Bahkan jika Kincuan adalah seorang dokter ajaib, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghilangkan ingatannya karena dia mencintai seseorang dan ingin melindungi dirinya sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Permaisuri kian berjalan ke sisi Kincuan dan melihat ekspresi depresinya. Dia tidak tahu kenapa tapi dia merasa sangat bahagia. Oke, sudah lama sekali. Bagus kalau kamu sembuh, tapi bagus juga kalau kamu tidak sembuh. Ini adalah takdir seseorang. Apakah kamu sembuh atau tidak? Kamu adalah temanku. Oke. Permaisuri kian berkata sambil tersenyum. Tidak, kita hanya bisa berteman jika kamu tidak sembuh. Jika kamu sembuh, kamu akan menjadi wanitaku. Kincuan menatapnya dengan senyum pahit. Kamu sangat mengganggu. Permaisuri kian menggelengkan kepalanya. Dia tidak marah. Bagaimana kabarmu? Kincuan tersenyum saat dia berjalan di sampingnya dan bertanya. Aku baik-baik saja, hanya sedikit mengganggu. Permaisuri kian berkata dengan santai. Kaisar kekacauan manusia itu. Kincuan bertanya sambil tersenyum. Kamu tahu segalanya. Mengapa orang bodoh di pintu itu menjadi penjaga di sini? Kata Kincuan. Dia cukup tak tahu malu untuk tinggal di sini. Aku terlalu malu untuk mengusirnya. Kian Fei tertawa. Ini bukan kepribadianmu. Apakah kaisar kekacauan sangat kuat? Kincuan mengerutkan kening dan bertanya. Permaisuri kian tertegun. Dia memandang Kincuan dan tersenyum. Dia memang sangat kuat. Dia melamarku. Dia sangat kuat. Permaisuri kian melanjutkan. Aku akan membantumu mengalahkannya. Kata Kincuan. Mengapa kamu memukulnya? Tidak bisakah aku menyukainya? Permaisuri kian bertanya. Kincuan menatap kosong sejenak dan bingung harus berbuat apa. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus merasakan apa. Apakah itu tidak nyaman? Itu tidak terlalu tidak nyaman? Bukankah tidak nyaman? Tapi kenapa hatinya terasa sangat tidak nyaman? Dia sendiri tidak memahaminya. Nyatanya, setelah permaisuri kian kehilangan ingatannya, dia telah memikirkan situasi ini. Lagipula, dia kehilangan ingatannya karena dia ingin melupakannya. Selama dia tidak memulihkan ingatannya, akan sulit baginya untuk jatuh cinta lagi padanya. Ini adalah semacam dao, juga dikenal sebagai takdir atau reinkarnasi. Kalau tidak, dia tidak perlu kehilangan ingatannya. Ini juga yang dikhawatirkan Kincuan. Tapi apakah itu akan terjadi? Dia dulu sangat mencintainya, dan dia juga mencintainya. Tapi sekarang mereka bertemu tapi tidak saling kenal. Dia kehilangan ingatannya, mungkin tidak apa-apa. Namun, Kincuan sudah merasa sangat tercekik. Jika hal-hal terus seperti ini, maka dia benar-benar memiliki perasaan bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Namun, dia tidak memiliki hak atau kualifikasi untuk mencampuri urusannya. Permaisuri kian tertegun. Dia melihat ekspresi sedih Kincuan dan tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka Kincuan menjadi seperti ini. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan benar-benar sedih dan tak berdaya. Kincuan, Kincuan, Permaisuri kian berteriak untuk Kincuan. Kincuan kembali sadar dan tersenyum, tetapi senyumnya sangat pahit. Aku hanya bercanda. Aku tidak menyukainya. Dia pria tua dengan banyak wanita dan anak-anak. Bagaimana aku bisa menyukainya? Permaisuri kian berkata dengan lembut. Kincuan memandang Kincuan dan merasa senang. Benarkah? Sungguh, jika kamu memiliki kekuatan, aku tidak akan menghentikanmu untuk menyerangnya. Orang itu sangat tercelah. Dia bergabung dengan orang lain untuk menekanku dan memaksaku untuk menikah dengannya. Permaisuri kian tersenyum. Kincuan menghela nafas panjang dan tiba-tiba merasa nyaman. Dia berkata dengan gembira, ini bukan masalah. Ini sudah siang. Aku akan pergi memasak untukmu. Permaisuri kian dan Kincuan melakukannya bersama. Namun, sebagian besar dilakukan oleh Kian Chuan. Mereka membuka sebotol anggur. Mereka berdua makan dengan gembira. Mereka sekarang berteman karena Permaisuri kian juga percaya bahwa pria ini adalah pria yang dia cintai ketika dia kehilangan ingatannya. Sepertinya pria hina ini bahkan mengatakan bahwa ciuman pertamanya dan ciuman pertamanya diberikan kepada pihak lain. Dia juga mengatakan bahwa dia menyentuhnya dengan tangannya. Baunya sangat enak. Sebuah suara terdengar dan sekelompok orang berjalan ke olah. Permaisuri kian mengerutkan kening. Kincuan tersenyum dan berkata, Ayo makan. Permaisuri kian tidak mengatakan apa-apa. Ayah, bajingan ini memukulku. Remaja itu berteriak marah. Remaja ini secara alami adalah putra kaisar manusia, kekacauan. Bajingan, siapa yang kamu tegur? Kincuan menoleh dan berkata dengan tenang. Anda. Setelah mengatakan itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya memerah, F-asteris-asteris-asteris ibumu. Uuh. Suara remaja itu berhenti dan dia perlahan jatuh. Sebuah sumpit menembus kepalanya. Kincuan berdiri sementara orang-orang dihadapannya masih tertegun. Tidak ada yang menyangka Kincuan akan berani membunuh seseorang dalam situasi seperti itu. Ada lebih dari sepuluh orang di sisi lain, dan masing-masing memiliki identitas yang luar biasa. Pria yang memimpin benar-benar elegan dan tampan. Saat ini, wajahnya sangat hijau sehingga air akan menetes. Dia melihat remaja di tanah dan tubuhnya gemetar. Dia adalah kaisar manusia, kekacauan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari putranya akan dibunuh, dan dia akan dibunuh di depannya. Permaisuri Kian memandang Kincuan dengan cahaya di matanya yang indah. Yang lainnya juga tertegun. Itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pindrok. Kincuan terutama melihat pria itu. Jika itu benar, dia adalah kaisar manusia kekacauan. Mata Chaos Human Emperor memerah saat dia melihat Kincuan, Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kejam? Mereka yang bisa mencapai tahap ini bukanlah orang yang gegabuh. Mampu menahan diri dan tidak menyerang menunjukkan bahwa dia benar-benar berbudaya. Jahat. Anda menghina ibu saya. Saya sudah berbelas kasih dengan tidak membunuh Anda. Kincuan berkata dengan tenang. Orang harus tahu bahwa para ahli yang menghina meminta kematian. Jika dia anak orang kaya, dia bisa membunuh ayahnya. Itu karena dia menggunakan nama ayahnya untuk melakukan kejahatan dan menimbulkan masalah. Kaisar manusia, kekacauan, memandang Kincuan. Dia terlalu muda tapi terlalu sombong. Dia adalah kaisar manusia, kekacauan, dan jika dia tidak membalas dendam hari ini, dia tidak akan bisa hidup lagi. Hari ini, saya akan mencari keadilan untuk anak saya. Kaisar manusia, kekacauan, menggertakkan giginya dan berkata. Kincuan tersenyum. Dia sedang menguji. Jika dia bisa mengalahkannya, maka dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Tetapi jika dia tidak bisa, maka dia akan memiliki jalan keluar. Apa yang paling dibenci Kincuan adalah menjadi sasaran orang-orang yang bisa menyerang atau mundur sesuka hati. Jadi, dia tersenyum, saya bisa mencari keadilan tetapi jika saya kalah, saya akan mati. Dia mengatakannya dengan tenang tapi dia benar-benar percaya diri. Kalau tidak, siapa yang berani mengatakan kata-kata seperti itu? Kaisar manusia, kekacauan, bergidik dan menatap Kincuan. Dia tahu bahwa dia telah mencapai titik krusial. Jika dia ingin berbicara sekarang, maka dia hanya bisa setuju. Jika tidak, dia bisa menoleh dan pergi. Selain itu, dia tidak punya pilihan lain. Dia membawa putranya untuk mencari keadilan dan juga memaksa permaisuri, kekacauan, untuk menikah dengannya. Tapi dia tidak berharap hal seperti itu terjadi. Dia berada dalam dilema. Kincuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika tidak, enyahlah. Tubuh, kekacauan, kaisar manusia bergetar. Dia bukan satu-satunya, yang lainnya juga gemetar. Siapa mereka? Mereka adalah eksistensi teratas di Chaos Regen. Kapan mereka pernah diintimidasi seperti ini? Dia hanya seorang anak kecil yang masih basah di belakang telinga. 1406 Ini adalah kesimpulan yang dibuat kaisar Chaos setelah banyak pertimbangan. Ini adalah wilayah kekacauan dan wilayahnya adalah yang tertinggi di sini. Selain itu, dia memiliki token penguasa wilayah. Kecuali pihak lain juga memiliki token, mereka tidak akan berada di alam yang sama dengannya. Tetapi pemuda di depannya ini, belum lagi kekuatannya, bahkan jika dia berada di alam yang sama dengannya, dapatkah dia memiliki token itu? Jadi ketika dia memikirkan semua ini, kaisar kekacauan menjadi tenang dan kepercayaan dirinya kembali. Dia menatap kincuan dengan dingin dan berkata, Hal kecil, kamu membunuh puteraku dan masih ingin hidup. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, sia-sia aku menjadi seorang ayah. Kamu seperti apa? Apakah kamu tidak tahu? Orang sepertimu layak mati. Kincuan masih sangat tenang. Haha, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku hari ini. Kaisar kekos tertawa dingin. Apakah menurutmu kamu bisa menjadi penguasa di wilayah kekacauan? Kincuan memandang kaisar kekos dengan jijik. Keyakinannya terguncang oleh kata-kata kincuan. Itulah yang dia pikirkan. Hari ini sangat aneh, dan pasti ada alasan di baliknya. Pemuda ini benar-benar terlalu istimewa, dan dia tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan serius. Dia sendiri tidak tahu kenapa, tapi jika dia harus memberi alasan, itu adalah intuisi. Jangan meremehkan intuisi dan perasaan. Ini adalah penilaian aura dan kekuatan spiritual seorang seniman bela diri. Itu mungkin tidak akurat tetapi masih memiliki kelebihannya. Kaisar manusia kekacauan memikirkan variabel lain. Bahkan jika keduanya berada pada tingkat kultivasi yang sama, dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, mereka akan dapat saling menghancurkan satu sama lain. Jika keduanya berada pada tingkat kultivasi yang sama, bukan tidak mungkin mereka saling membunuh dalam satu gerakan. Namun, mereka yang mampu melakukannya benar-benar langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk ilin. Bisakah pemuda di depannya ini melakukannya? Kamu tidak perlu menggertak. Pada titik ini, ayo bertarung. Kaisar Chaos mengertakkan gigi dan membuat keputusan yang sulit. Dia tidak mau pergi. Mengapa tidak melawan? Jika dia menang, dia akan memiliki segalanya. Adapun kematian putranya, dia tidak kekurangan anak laki-laki. Dengan begitu banyak wanita, dia punya banyak anak. Token Penguasa Wilayah Human Emperor of Chaos menggunakan token tertinggi Penguasa Domain, tetapi hal yang paling mengejutkan terjadi. Pihak lain tidak dibatasi olehnya. Kincuan mencibir saat dia menatapnya. Meskipun Kincuan tidak memiliki Domain Lord Supreme Medallion dari Zone of Chaos, dia memiliki Domain Lord Supreme Medallion dari Domain Surga. Tidak peduli Domain mana yang dimilikinya, itu bisa menahan penindasan dari Domain Lord Supreme Medallion lainnya. Kekuatan Abadi Mata Ilahi Kincuan telah melepaskan kekuatan abadi dari Mata Ilahi. Dia telah kehilangan 20% dari kekuatannya. Langsung jatuh dari alam kecil, dan itu bahkan setengah langkah menuju alam itu. Ini benar-benar fatal. Emperor of Chaos benar-benar ketakutan sekarang. Tapi dia sudah menentukan pilihannya. Kincuan tidak akan memberinya kesempatan lagi. Engah. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Secara alami, Kincuan tidak akan melepaskan seseorang yang ingin menjadi permaisurikian. Apa artinya membunuh orang seperti mereka adalah anjing? Sebelumnya, dia membunuh Putra Kaisar Kekacauan. Sekarang, Kaisar Kekacauan masih terbunuh. Meskipun sampai batas tertentu, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Hanya faksi yang berlawanan, Kaisar Manusia Kekacauan ini bukanlah orang yang baik. Putranya adalah seseorang yang pantas mati 10 kali lipat. Membunuh mereka malah akan memungkinkan dia untuk mengumpulkan beberapa kekuatan jasa. Setelah membunuhnya, Kincuan memperoleh medali tertinggi penguasa wilayah. Yang lainnya semua gemetar dan tidak ada yang berani bergerak. Kincuan tersenyum. Karena orang-orang ini datang, akan terlalu mudah bagi mereka untuk pergi begitu saja. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Jadi, Kincuan memberi mereka semua pelajaran yang mendalam. Mereka yang memiliki domain Lord Supreme Medalion menyerahkannya dan mereka yang tidak memiliki lengan tersisa. Bukan karena Kincuan kejam, tapi inilah harganya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka harus membayar harganya. Ini adalah bentuk keadilan, atau lebih tepatnya, aturan. Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dicapai. Tidak membunuh mereka sudah berbelas kasih. Itu akhirnya damai. Permaisuri Kian terkejut melihat betapa kuatnya Kincuan sekarang. Keduanya pergi jalan-jalan. Permaisuri Kian belum memulihkan ingatannya, jadi Kincuan pergi hari itu. Dia menginstruksikan Permaisuri Kian untuk menjaga dirinya sendiri. Permaisuri Kian memperhatikan saat Kincuan pergi dan melihat domain Lord Supreme Medalion di tangannya. Kota Naga Raksasa. Kincuan kembali ke kota Naga Raksasa. Kali ini, dia sendirian. Sebelumnya, Kincuan membuat keributan di kota Naga Raksasa. Sekarang, keadaan sudah tenang. Meskipun keluarga Ziyan kehilangan banyak muka, Kincuan menghilang. Jadi, keluarga Ziyan dapat mengatakan bahwa mereka membunuh Kincuan. Lagipula, mereka tidak dapat menemukan Kincuan, jadi masalah ini tidak terselesaikan. Kali ini, Kincuan tidak berhenti di Giant Dragon City. Sebaliknya, dia menuju ke utara ke kota Langyuan. Kincuan memutuskan untuk bergabung dengan gerbang suci kota Langyuan terlebih dahulu. Harus dikatakan bahwa Giant Dragon City sangat besar. Hal baiknya adalah ada susunan teleportasi, jadi dia bisa langsung menuju ke kota Langyuan. Dia bahkan tidak repot-repot membiasakan diri dengan Giant Dragon City. Dia langsung menuju ke kota Langyuan. Di mata Kincuan, kota Langyuan mirip dengan kota Naga Raksasa. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu disebut kota Naga Raksasa, dan yang lainnya disebut kota Langyuan. Kincuan menemukan kereta dan menuju ke gerbang Ziyan. Gerbang suci kota Langyuan pernah menjadi megah untuk sementara waktu, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka telah dikucilkan dan ditekan karena persaingan untuk posisi pangeran suci. Sekarang, lawan mereka sudah mendapatkan keunggulan absolut. Pangeran suci akan menjadi kepala gerbang suci masa depan dari gerbang suci. Ayah Langyuan bersaing memperebutkan posisi pangeran suci, dan dia selalu berada dalam posisi yang menguntungkan. Yang terpenting, ada dendam di antara kedua keluarga. Sekarang pihak lain telah menjadi pangeran suci, ayah Langyuan hanyalah seorang pecundang. Pangeran suci sangat kuat, dia akan menjadi Master Saint Gate di masa depan. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Karenanya, tidak ada yang berani melakukan apapun kepada pangeran suci. Ini juga alasan mengapa pangeran suci bisa memenjarakan orang tua Langyuan. Setengah jam kemudian, Kincuan berdiri di pintu masuk gerbang suci. Gerbang sein kota Langyuan masih sangat terhormat, tetapi tidak ada seorang pun di pintu masuk. Kincuan langsung masuk dan menemukan bahwa bagian dalamnya bahkan lebih sunyi. Cabang Saint Gate yang bermartabat sebenarnya telah jatuh sedemikian rupa. Ada halaman depan yang besar, alun-alun, dan panggung bela diri yang megah. Namun, hanya ada beberapa lusin orang yang berkultivasi. Kemunculan Kincuan menyebabkan orang-orang di sini berhenti. Di antara mereka, seorang pemuda jangkung dan tampan berjalan mendekat. Apakah kamu mencari seseorang? Ya, saya sedang mencari manajer Anda. Kincuan menjawab. Katakan, biasanya, aku bisa membuat keputusan. Pria muda itu tersenyum. Kincuan menganggupkan kepalanya. Aku di sini untuk bergabung dengan Saint Gate. Pria muda itu tertegun. Dia merasa seolah-olah dia salah dengar, tetapi dia tahu dia tidak salah dengar. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudaraku, meskipun aku ingin menyambutmu, Saint Gate tidak sedang merekrut. Bagaimana jika ada papan nama seperti itu? Kincuan bertanya. Kincuan mengeluarkan papan nama. Pria muda itu mengerutkan kening ketika dia melihatnya. Dia memandang Kincuan dan berkata, Tunggu sebentar. Kincuan menganggupkan kepalanya. 1407 Pria itu tersenyum dan berjalan ke sisi Kincuan. Adik laki-laki, biarkan aku melihat tokenmu. Paman, namaku Kincuan. Kincuan menyerahkan tokennya. Pria itu melihat dan menganggup. Mengapa kamu datang ke sini? Ada banyak cabang di gerbang suci dan milikku adalah yang terburuk. Karena kamu memiliki token ini, kamu harus mengetahui situasinya. Jika tidak, aku dapat memberi tahumu detailnya. Kincuan tidak menyembunyikan apapun dan tersenyum. Saya datang ke gerbang sein kota Lang Yuan secara khusus. Saya kenal Lang Yuan. Mata pria itu berbinar. Dia menyipitkan matanya dan menatap Kincuan. Orang harus tahu bahwa sangat sedikit orang yang tahu tentang Lang Yuan. Kakak laki-lakinya sangat menghargai putrinya, dan sangat sedikit orang yang tahu tentangnya. Oleh karena itu, identitas Kincuan tidak perlu dicurigai. Tapi karena hati-hati, pria itu masih menatap Kincuan dengan serius. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Dia tidak bisa melihat melalui Kincuan. Itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena kepribadiannya. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Kincuan adalah orang yang dapat dipercaya. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Gerbang sein kota Lang Yuan itu sulit. Pria itu berkata dengan serius. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Karena itu masalahnya, maka bergabunglah. Selamat datang, anak kecil. Pria itu tersenyum. Terima kasih, Paman ketiga. Kincuan tersenyum. N, kamu anak yang menarik. Sepertinya gadis kecil itu memperlakukanmu dengan sangat baik. Pria itu memandang Kincuan dengan ekspresi aneh seolah sedang menebak sesuatu. Begitu saja, Kincuan bergabung dengan gerbang suci kota Lang Yuan. Semua orang bahkan mengadakan upacara penyambutan. Sebagian besar orang di sini berasal dari klan Lang. Semua orang luar sudah lama pergi. Lagi pula, sekte tanpa masa depan dan bahkan bahaya yang mengancam jiwa tidak akan mampu mempertahankan orang. Kincuan dengan cepat mengenal orang-orang di sini. Dia tidak tahu apa nama Paman ketiga Lang Yuan, jadi dia memanggilnya Paman ketiga. Pemuda yang dia temui di awal bernama Lang Kuan, pemimpin generasi muda. Ada beberapa orang dari generasi yang sama dengan Paman ketiga, beberapa dari generasi yang lebih tua, dan generasi yang lebih muda memiliki paling banyak orang. Ada beberapa puluh dari mereka. Ini hampir semua orang di klan Lang. Semua orang dari gerbang suci kota Lang Yuan. Kincuan, sebaliknya, merasa cukup baik. Di malam hari, semua orang banyak minum. Sepertinya mereka sedang dalam suasana hati yang rumit. Lagi pula, gerbang suci Lang Yuan yang dulu mulia sekarang dalam keadaan yang begitu sunyi. Siapapun yang berada di posisi mereka juga akan menghela nafas dan meratap. Saudaraku, kamu dan kakak Lang Yuan. Lang Kuan bertanya sambil tersenyum. Sekarang, hanya anak muda yang minum di sini. Paman ketiga sudah pergi. Teman, teman baik, kata Kincuan dengan serius. Lang Kuan melihat ekspresi Kincuan dan terkekeh. Baiklah, baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Huh, saudaraku, kamu sudah menjadi anggota gerbang suci. Aku punya beberapa pengingat untukmu. Silakan, kakak. Kincuan tersenyum. Karena dia adalah kakak Lang Yuan, sudah sepantasnya dia memanggilnya seperti itu. Ada banyak cabang gerbang suci dan pada dasarnya, ada cabang di semua kota besar. Selain itu, hubungan di antara mereka rumit. Sekarang gerbang suci dalam keadaan kacau, semua orang berpikir untuk saling menelan satu sama lain. Memperkuat diri mereka. Awalnya, ada banyak murid dan tetua di sini, tapi selain klan Lang, tidak ada orang lain yang mau tinggal di sini. Bahkan ada beberapa anggota klan Lang yang telah pergi. Langkuan tampaknya terlalu banyak minum, tetapi Kincuan tahu bahwa dia sangat sadar. Apakah kamu percaya bahwa kita akan menjadi kuat? Kincuan tersenyum dan bertanya dengan santai. Ya, aku yakin kita pasti akan menjadi kuat. Langkuan berkata dengan serius. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu sejak Kincuan tiba di gerbang suci Lang Yuan. Selama tiga hari ini, Langkuan dan yang lainnya membawa Kincuan berkeliling kota Lang Yuan untuk membiasakannya dengan kota. Namun, kota Lang Yuan terlalu besar dan mereka hanya bisa berkeliling di area kecil dalam tiga hari ini. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk jalan-jalan lagi hari ini. Adapun Kincuan, dia senang melakukannya. Tur beberapa hari ini bermanfaat bagi kondisi mentalnya dan memperluas wawasannya. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk melihat apapun di kota Naga Raksasa. Saat dia memasuki kota Naga Raksasa, dia mengalami konflik dengan Naga Empat Harimau Raksasa dan harus pergi sendiri. Pada siang hari, dia ingin mencari restoran terdekat untuk makan siang. Bukankah ini Tuan Muda Langkuan? Mengapa Anda ingin keluar jalan-jalan? Saat Kincuan melihat sekeliling, sebuah suara terdengar di depannya. Ada jejak Sadenfrude dalam suara itu. Hanya ada tiga orang, dan yang di depan adalah seorang pemuda berjubah emas. Dia adalah orang yang berbicara sebelumnya. Apa hubungan suasana hatiku denganmu, Tuan Mudalin? Langkuan berkata dengan jijik. Itu tidak ada hubungannya denganku. Oh benar, karena kita bertemu satu sama lain hari ini, aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Lusa adalah pertunanganku dengan Nona Yansi. Aku ingin tahu apakah kamu akan datang. Pria muda itu tersenyum dan menatap langkuan. Ekspresi langkuan sangat jelek. Aku tidak bebas, dan aku terlalu malas untuk pergi. Ekspresi langkuan jelek saat dia berkata dengan tidak sabar. Aku ingin tahu apakah kamu masih mencintai Nona Yansi. Lebih baik jika tidak, tetapi jika iya, lebih baik jika kamu mencintainya secara diam-diam. Ingat, jangan memikirkannya. Kamu bukan lagi Tuan Mudalang di masa lalu. Kamu hanyalah anak anjing yang menyedihkan sekarang. Tuan Mudalin berkata dengan gembira. Langkuan menundukkan kepalanya sedikit, dan tubuhnya gemetar. Anggota keluarga lang lainnya juga saling melotot. Oh, kamu masih berani memelototiku. Pergi, tampar kalian masing-masing. Aku ingin melihat apakah kamu masih berani memelototiku. Tuan Mudalin tersenyum santai. Pada saat ini, ada banyak orang di jalan. Cukup banyak orang berkumpul, dan banyak dari mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka. Tuan Mudalin, jangan berlebihan. Langkuan menahan amarahnya dan berkata, Jatuh ke laut. He he, aku berlebihan hari ini. Apa yang bisa kau lakukan? Tuan Mudalin berkata dengan jijik. Pada saat yang sama, dua orang berjalan mendekat. Secara kebetulan, Kincuan berdiri di samping Tuan Mudalin, jadi salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Kincuan. Langkuan mengepalkan tangannya seolah dia telah mencapai batasnya. Kincuan melihat tamparan itu dan sangat marah. Kapan dia pernah ditampar dalam hidupnya? Sampah ini juga ingin menamparnya. Pa! Kincuan meraih pergelangan tangannya dengan satu tangan dan menamparnya dengan tangan lainnya. Pa! Tamparan keras terdengar. Kincuan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Suara tamparan yang padat sangat berirama. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan giginya dimasukkan. Dalam waktu singkat, tidak ada satu gigi pun yang tersisa. Wajahnya bengkak seukuran kepala babi. Peng! Dia mengangkat kakinya dan menendang, mendarat di depan Tuan Mudalin. Kesunyian. Adegan itu sunyi. Langkuan tidak menyangka Kincuan memiliki temperamen yang begitu besar. Tuan Mudalin juga tidak mengharapkannya. Dia memandang Kincuan dan berkata, Meskipun saya tidak mengenal semua orang dari keluarga Lang, Anda terlihat asing. Apa hubungannya denganmu? Kincuan tersenyum dan menatapnya. Awalnya, Kincuan sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dari reaksi Langkuan, dia tahu bahwa mereka tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Kincuan tidak takut dengan aturan faksi besar. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Lin, tetua mereka tidak akan menyerang. 1408 Meskipun Kincuan tidak terlalu khawatir, dia khawatir kekuatan di belakangnya tidak akan bermain sesuai aturan. Jika itu terjadi, dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, setelah Kincuan melihat Tuan Mudalin ini, dia merasa bahwa dia adalah playboy yang berbeda. Oleh karena itu, dia merasa bahwa segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik. Ketika Tuan Mudalin mendengar Kincuan mengatakan bahwa itu bukan urusannya, dia tidak marah. Sebaliknya, dia menatap Kincuan dengan aneh. Apa? Anda tidak menyukainya? Terus terang, kalian semua hanya hidup di bawah perlindungan leluhur kalian. Tanpa semua itu, kalian hanyalah kentut. Saya berbeda. Saya seorang perintis. Karena saya, klan saya bisa berjalan keluar dari wilayah terlemah. Saya berjalan selangkah demi selangkah dari wilayah biasa ke tempat saya hari ini. Apakah menurut Anda Anda dapat dibandingkan dengan saya? Kata Kincuan dengan acuh tak acuh. Langkuan memandang Kincuan dengan aneh. Jika apa yang dikatakan Kincuan benar, maka pemuda ini benar-benar berbeda. Semakin tinggi titik awal, semakin tinggi pencapaian di masa depan. Ini adalah prinsip yang tidak berubah. Titik awal orang lain jauh lebih tinggi dari titik awal Anda. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Inilah prinsipnya. Pada saat yang sama, titik awal seseorang juga menentukan visi, lingkungan, dan akses mereka ke sumber daya. Oleh karena itu, di jalur kultivasi, bukan berarti tidak ada orang yang berjalan dari bawah, tetapi orang-orang itu tidak akan muncul dalam seratus tahun. Tuan Mudalin juga memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Dia ingin tahu apakah kata-kata Kincuan benar atau tidak. Jika itu benar, maka orang ini adalah naga tersembunyi di dalam jurang. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Tuan Mudalin berkata. Bukannya dia penakut, tapi dia bukan playboy biasa. Dia adalah seorang playboy, tetapi kultivasinya tidak buruk. Apalagi dia adalah seorang playboy yang cerdas. Dia juga tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa dia sakiti. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimana dengan ini? Kita semua anak muda di sini. Dalam keadaan normal, kamu hanya akan mengandalkan dirimu sendiri. Di antara kalian bertiga, kamu adalah yang terkuat. Bahkan, di antara yang kamu tahu, kamu harus menjadi salah satu yang terkuat. Aku akan bertarung denganmu hari ini. Jika aku menang, jangan datang mencari masalah. Mari kita rukun, kata Kincuan. Bagaimana jika kamu kalah? Tuan Mudalin bertanya. Yang kalah tidak berhak berbicara. Ketika saatnya tiba, kamu secara alami dapat membuat keputusan. Kincuan tersenyum. Oke, aku akan bertarung denganmu hari ini. Semoga kamu beruntung. Tuan Mudalin tersenyum. Mulai. Kincuan berjalan keluar. Kincuan tidak memegang senjata. Kamu tidak akan menggunakan senjata. Tuan Mudalin bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kamu dapat menggunakan semua kemampuanmu. Jika tidak, kamu tidak akan menyesal jika kalah. Kincuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar Tuan Mudalin memulai. Di tangan Tuan Mudalin ada tombak tajam yang panjangnya sekitar satu kaki. Itu adalah warna emas yang samar, dan itu adalah senjata yang lebih jahat dan ganas daripada belati. Mari kita mulai. Hati-hati, senjataku memiliki pintu masuk. Tuan Mudalin tersenyum. Kincuan mengangguk. Bukan karena Kincuan sombong, tetapi Kincuan memiliki kepercayaan diri. Sua. Kincuan bergerak seperti air. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, tangan Yin Yang. Seiring dengan kecepatan Kincuan. Pa. Kincuan dan Tuan Mudalin berpapasan, dan tangan Kincuan melewati pergelangan tangan Tuan Mudalin. Ada sensasi terbakar, dan di dalam pembakaran itu, ada kekuatan yang tak terlukiskan. Itu benar-benar tidak nyaman. Sembilan istana Yin yang melintasi tangga dunia. Kecepatan dan gerak kaki Kincuan yang aneh bersama dengan mata Dewa Emas memungkinkannya untuk menekan Tuan Mudalin dalam hal kecepatan. Tuan Mudalin lelah berurusan dengannya. Serangan Kincuan masih mendarat di tubuhnya. Sebenarnya, Kincuan tidak bisa membunuhnya sekarang, atau dia akan mati bahkan jika ada 10 orang. Terlalu mudah bagi Kincuan untuk membunuh seseorang yang tidak berada di alam yang maha kuasa. Dari awal pertempuran, hasilnya diputuskan. Yin Yang God Power membuat tubuh Tuan Mudalin merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa jarak antara dia dan Kincuan terlalu besar. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Dia tidak tahu mengapa Lin Fan tidak mengalahkannya. Peng! Tuan Mudalin dipaksa mundur. Wajahnya menjadi pucat pasi dan tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Sakit? Itu terlalu menyakitkan. Saya mengaku kalah. Tuan Mudalin mengertakkan gigi dan berkata. Dia memandang Kincuan dan tidak merasakan banyak kebencian. Kincuan hanya tersenyum dan mengangguk. Saya menang. Kalau begitu, saya harap Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Kincuan sepertinya tidak sedang memberi perintah. Tapi sepertinya dia juga tidak sedang mendiskusikan sesuatu. Tuan Mudalin berkata dengan sopan, Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Saya harap lain kali kita bertemu, kita bisa berteman. Tuan Mudalin mengungkapkan sikapnya terhadap masalah ini. Kincuan tersenyum, mari kita bicarakan nanti. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang Tuan Mudalin ini. Kincuan telah melihat betapa sombongnya dia sebelumnya. Meskipun dia seorang hedonis yang relatif cerdas, dia tetap seorang hedonis. Kincuan tidak ingin berteman dengannya. Ayo kembali. Langkuan menghela nafas dan berkata. Langkuan sedang tidak mud sekarang. Itu terutama karena seorang wanita, Yansi. Yansi awalnya adalah tunangan Langkuan. Wanita ini melihat bahwa keluarga Lang sedang mengalami kemunduran dan berinisiatif untuk memutuskan pertunangan. Kemudian, dia menikah dengan keluarga Lin, yang pernah menjadi keluarga terbesar kedua di kota Langyuan. Langkuan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak perlu sedih tentang wanita seperti itu. Namun, meskipun dia tahu bahwa wanita seperti itu tidak pantas bersedih, dia tidak bisa menahan perasaan sedihnya. Kakak Kin, kultifasimu sangat bagus. Langkuan tersenyum dan berkata. Kincuan menggelengkan kepalanya, selalu ada seseorang yang lebih baik. Jika aku memiliki kultifasimu, bahkan jika keluarga Lang menolak, wanita itu tidak akan meninggalkanku. Langkuan tersenyum pahit dan berkata. Apakah anda mencintainya? Kincuan bertanya. Ya, tapi aku juga tidak mencintainya. Aku tidak suka wanita sombong seperti itu. Langkuan menggelengkan kepalanya. Bukankah tidak tahu malu dan tidak baik untuk menjadi sia-sia? Kincuan bertanya. Bukan, tanya Langkuan. Orang berjuang untuk tempat yang lebih tinggi, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Mengapa dia menyukaimu pada awalnya? Kincuan tersenyum dan berkata. Saya. Apakah kamu mengerti dia? Kincuan tersenyum dan berkata. Penglihatanku tidak bagus. Aku menyukainya. Langkuan menghela nafas. Lalu apa yang kau sukai darinya? Kincuan menatapnya. Dia baik, lembut, dan sangat peduli, kata Langkuan. Sebenarnya, kamu bahkan lebih munafik dari dia. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Ah, Langkuan tertegun. Meskipun aku tidak mengenal Yansi ini, setidaknya dia memiliki keluarga termasyur dan cantik. Namun, kamu tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu hanya menggambarkannya sebagai orang yang baik, lembut, dan perhatian, apakah kamu benar-benar menyukainya? Kata Kincuan. Langkuan memandang Kincuan dengan malu, aku akui dia sangat cantik. 1409 Meskipun Kincuan adalah pendatang baru, kemampuan yang dia tunjukkan sebelumnya telah memberinya posisi tinggi di hati Langkuan dan yang lainnya. Apalagi dia adalah laki-laki Langyuan. Bukan orang luar. Yang paling penting adalah kekuatan yang ditunjukkan Kincuan. Ini yang paling penting. Seniman bela diri berbicara dengan kekuatan mereka, dan gerbang suci kota Liangyuan tidak lagi memiliki kemuliaan untuk dibicarakan. Namun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Karenanya, pamor gerbang suci masih ada. Bagaimanapun, itu dulunya adalah sekte yang hebat. Adapun berapa banyak fondasi yang tersisa, orang biasa benar-benar tidak tahu. Kekuatan biasa masih tidak berani menyinggung mereka. Lagi pula, dalam banyak situasi, hanya ada satu orang di gerbang suci, dan dia bisa mendukung seluruh sekte. Dia juga bisa menghapus sekte lain. Hanya keluarga Lin atau beberapa kekuatan teratas di kota Langyuan yang dapat memunculkan ide seperti itu. Tindakan Tuan Muda Lin adalah untuk menguji gerbang suci dan keluarga Lang. Orang harus tahu bahwa tindakan Tuan Muda Lin adalah sesuatu yang keluarga Lin tidak akan berani lakukan jika gerbang suci berada di puncaknya. Tapi sekarang, mereka sudah mulai. Apalagi ini seharusnya hanya permulaan. Pihak lain akan mencoba bergerak maju selangkah demi selangkah. Kenyataannya, keluarga Lin juga mengambil risiko. Bagaimanapun, keluarga Lang telah menjadi keluarga besar selama bertahun-tahun, dan yayasan mereka sangat kaya. Mereka tidak berani bertindak gegabu, jadi mereka mengirim generasi muda keluarga untuk menguji air. Adapun generasi muda dari gerbang suci Langyuan, secara alami ada beberapa jenius yang menentang surga. Sayang sekali mereka telah meninggalkan gerbang suci Langyuan. Nyatanya, mereka sudah berpisah dari gerbang suci Langyuan. Salah satunya adalah cabang paman besar Langyuan. Cabang itu berkembang dan memiliki banyak orang jenius. Mereka sudah berpisah dan mendirikan sekte mereka sendiri. Kakak ketiga adalah satu-satunya yang masih menjaga gerbang suci Langyuan. Namun, hidup sangat sulit baginya. Langkuan adalah anak dari paman ketiga Langyuan. Anak-anak muda dari generasi ini tidak baik dan tidak bisa dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Generasi ayah Langyuan tidak buruk, tapi lawannya terlalu kuat. Sekelompok orang kembali dengan berat hati. Paman ketiga makan bersama. Kalian keluar untuk menimbulkan masalah lagi, kata paman ketiga sambil tersenyum. Tidak, kata Langkuan. Baiklah, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Sebagai laki-laki, tidak peduli siapa yang meremehkanmu, itu tidak masalah. Namun, kamu tidak bisa meremehkan dirimu sendiri, kata paman ketiga dengan lembut. Ayah. Baiklah, ayo makan. Paman ketiga menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga tidak membiarkan Langkuan berbicara. Langkuan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia makan dengan enggan. Ketika semua orang sudah kenyang, Kincuan tidak berbicara. Ini bukan waktunya baginya untuk berbicara. Namun, paman ketiga berkata, Kincuan, kekuatanmu tidak buruk. Kincuan menatap kosong sejenak. Karena paman ketiga sudah tahu tentang apa yang terjadi pada siang hari, sepertinya gerbang suci kota Langyuan tidak seburuk yang dia bayangkan. Kincuan tersenyum dan berkata, Biasa saja, paman ketiga tahu. Berat, kamu masih mencoba untuk bermain bodoh. Meskipun gerbang suci Langyuan telah menurun, itu lelucon jika keluarga Lin ingin naik di atas gerbang suci Langyuan. Paman ketiga berkata dengan nada menghina. Kincuan juga tersenyum. Dengan kata-kata paman ketiga, semuanya akan lebih mudah diucapkan. Langkuan tertegun. Jika itu masalahnya, maka tunangannya. Ayah, Yan Si itu, Langkuan kesakitan. Jika kamu masih tidak bisa melepaskannya, maka pergi dan rebut dia kembali, kata paman ketiga. Langkuan menutupi kepalanya dengan tangan kesakitan. Untuk menjadi seorang pria, seseorang harus mengalami beberapa kemunduran untuk tumbuh. Pada malam hari, Kincuan berkultivasi di kamarnya. Sampai larut malam. Off. Kincuan membuka matanya sambil tersenyum. Dia telah menerobos. Puncak alam sage. Di pagi hari, Kincuan bangun pagi dan pergi ke tempat latihan. Tidak ada orang lain di tempat latihan besar selain Kincuan. Namun, saat dia memukul God Forging Hammer, Kincuan menemukan bahwa ada seseorang yang berolahraga di pagi hari tidak jauh dari sana. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Hanya setelah pelatihan berakhir, Kincuan menyadari bahwa itu adalah paman ketiga. Dia berdiri di bawah matahari. Ini memberi Kincuan perasaan yang tak terlukiskan. Meskipun hal seperti ini terjadi pada keluarga Langyuan, dia sepertinya tidak terlalu sedih. Dia adalah orang yang dapat dipercaya yang memberi orang lain rasa stabilitas. Bukan karena dia tidak khawatir. Bahkan, dia lebih khawatir daripada orang lain. Namun, dia tahu bahwa dia harus bertahan karena ini adalah tanggung jawabnya. Kincuan berjalan mendekat dan berdiri di samping paman ketiga, menikmati sinar matahari timur. Nak, anak muda harus energi dan energi. Jangan mati. Paman ketiga tersenyum sambil menatap Kincuan. Paman ketiga, aku datang ke sini untuk membantumu dan keluar Galang. Kata Kincuan. Sayangnya, kamu masih sedikit lemah. Paman ketiga menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku tahu, tapi aku akan tumbuh dewasa suatu hari nanti. Mungkin tidak lama lagi itu akan terjadi. Kata Kincuan. Kamu belum menjadi maha kuasa. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu masih akan menemukan bahwa kamu sangat lemah. Paman ketiga menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang paman ketiga rencanakan? Apakah kita akan terus seperti ini? Kata Kincuan. Beberapa hal tidak dapat diubah. Adapun pepatah bahwa semuanya tergantung pada usaha manusia, itu hanya penghiburan diri. Kincuan, tidak ada gunanya tinggal di sini. Belum terlambat untuk pergi. Paman ketiga menggelengkan kepalanya. Jika aku ingin pergi, aku tidak akan datang ke sini. Langyuan berkata bahwa kamu adalah paman ketiga yang ambisius dan cakep. Kata Kincuan. Huh, kamu akan tahu di masa depan. Paman ketiga menghela nafas dan pergi. Kincuan tidak berdebat dengan paman ketiga. Dia memang terlalu lemah sekarang. Ketika dia menjadi maha kuasa, atau setidaknya setengah langkah darinya, dia mungkin memiliki kekuatan. Pada saat itu, semua monsternya akan menjadi maha kuasa. Hari ini adalah hari pertunangan Tuan Muda Lin. Itu juga hari pertunangan Tuan Muda Lin dan hari pertunangan Yan Si. Keluarga Lin adalah keluarga terbesar kedua di kota Langyuan. Keluarga Yan juga merupakan salah satu keluarga teratas. Pertunangan dan pernikahan antara kedua keluarga tersebut tentu saja mengundang semua keluarga besar di kota Langyuan, termasuk keluarga Lang. Namun, Yan Si dulunya adalah tunangan Langkuan. Sekarang dia telah dicuri, dia sangat marah. Kebencian mencuri istrinya seperti membunuh ayahnya. Itulah mengapa Langkuan sangat marah. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah dia kehilangan wanita itu atau tidak. Jika pertunangan itu berhasil, maka dia, Langkuan, akan benar-benar menjadi lelucon bagi orang lain. Ini akan menjadi tekanan besar bagi Langkuan, dan bahkan bisa menghancurkannya. Karena kamu sangat berkonflik, bawa dia kembali. Bahkan jika kamu tidak bisa, kamu masih akan menimbulkan keributan, kata Paman ketiga sambil menata putranya. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi keluarga, kata Langkuan dengan mata merah. Masalah apa yang dimiliki keluarga Lang? Bahkan jika ada masalah, itu bukan salahmu. Tidak peduli berapa banyak keluarga Lang menolak, ayahmu akan mendukungmu, bahkan jika langit tidak sebesar dulu, kata Paman ketiga dengan tenang. Saya mengerti, Langkuan berkata sambil pergi. Kincuan tertegun, dia berkata kepada Paman ketiga, saya akan mengikutinya. Tidak, dia tidak akan berani membunuh. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Apakah dia bisa membangkitkan garis keturunan keluarga Lang atau tidak tergantung pada kesempatan ini, kata Paman ketiga. 1410. Kincuan tidak menanyakan hal lain. Tapi dengan sangat cepat, Paman ketiga memandang Kincuan dan tersenyum. Ayo pergi dan lihat. Kelompok itu mengikuti Paman ketiga ke keluarga Lin. Pada saat ini, di klan Lin, upacara pertunangan telah dimulai. Orang-orang yang datang semuanya adalah tokoh penting kota Langyuan. Tuan muda Lin sangat senang, dan wajahnya penuh senyuman. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik. Dia adalah Yan Si. Sosoknya tinggi dan ramping, anggun dan anggun. Dia menunjukkan kelembutan dan kecantikan seorang wanita sepenuhnya. Wajahnya sangat murni, tetapi matanya sangat menawan. Ini semacam pesona alam, dipenuhi kabut, dan juga tampak sangat dewasa. Tuan muda Lin dan Nona Yan adalah pasangan yang cocok di surga. Benar, langkuan itu tidak cukup baik untuk Nona Yan Si. Tuan muda Lin lebih baik. Lebih lembut, bisakah kamu menyinggung keluarga Lang? Lang. Haha, apa keluarga Lang sekarang? Itu hanya lelucon. Keluarga Lin cepat atau lambat akan menggantikannya. Kita harus mengjilat mereka sekarang. Jangan membuat keputusan sebelum segalanya menjadi batu. Terkadang, itu akan menjadi tragis. Apa yang kamu takutkan? Apakah menurutmu keluarga Lang bisa kembali? Ada makanan, minuman, dan tawa. Tuan muda Lin mengikuti keluarga Lin untuk bersulang untuk beberapa orang. Tepat pada saat ini, seseorang datang. Ada cahaya merah samar di kedalaman matanya. Langkuan. Penampilan Langkuan dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Langkuan berjalan menuju Yan Si. Tuan muda Lin mengerutkan kening saat melihat Langkuan. Tiba-tiba, tempat itu menjadi sunyi. Semua orang menoleh untuk melihat Langkuan. Tapi Langkuan sepertinya tidak melihat orang lain. Hanya ada Yan Si di matanya. Dia berjalan lurus ke arahnya. Ada acara bagus untuk ditonton. Menurutmu apa yang akan terjadi? Tentu saja, ini bukan pertama kalinya dia dipukuli oleh Tuan muda Lin. Apakah menurutmu Tuan muda Lin akan mengalahkan Tuan muda Lang sampai mati di depan begitu banyak orang? Tidak mungkin. Tidak peduli apa, Tuan muda Lang berasal dari keluarga Lang. Keluarga Lang adalah keluarga terbesar di kota Lang Yuan dalam namanya. Apa gunanya? Gelar ini cepat atau lambat akan hilang, dan keluarga Lang juga akan hilang. Yan Si, kamu tidak bisa bertunangan, ikut aku. Langkuan meraih tangan Yan Si dan berkata, berangkat. Ekspresi Tuan muda Lin sangat jelek. Ada begitu banyak orang yang melihat Langkuan memegang tangan tunangannya. Meskipun dia pernah menjadi tunangan Tuan muda Lang, itu adalah masa lalu. Sekarang, dia adalah miliknya, dalam nama. Dia tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Ini wanitaku, kata Langkuan dengan tegas. Bang! Tuan muda Lin mengirim Langkuan terbang dengan tendangan. Itu belum semuanya. Dalam sekejap, dia bergegas dan menginjak punggung Tuan muda Lang. Bang! Langkuan memuntahkan seteguk darah. Tapi dia berjuang untuk berdiri dan terus berjalan menuju Yan Si, kemerahan di matanya menjadi semakin intens. Itu seperti sekelompok api. Bang! Tuan muda besar Lang dikalahkan lagi. Namun, Yan Si tampaknya menjadi kutukan di hatinya. Dia berjuang untuk berdiri dan terus berjalan menuju Yan Si. Yan Si tampak tenang dan terkumpul di permukaan, seolah-olah dia sedang melihat orang asing, tetapi ada pergumulan di kedalaman matanya. Langkuan, kamu mencari kematian. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Bang! Kaca! Suara patah tulang bisa terdengar. Dia memuntahkan seteguk darah dan tanah berantakan. Meja, kursi, dan perjamuan ada di mana-mana. Pada saat ini, Langkuan sangat menyedihkan seperti yang bisa dibayangkan. Keluarga Lin juga merasa malu. Mereka bahkan menatap Langkuan dengan niat membunuh. Membunuh Langkuan adalah ujian yang berani. Jika Langkuan meninggal dan keluarga Lang tidak melakukan apa-apa, mereka bisa menggantikan keluarga Lang. Terlebih lagi, bahkan jika sesuatu terjadi, bukankah orang suci itu mendukung mereka? Apa yang perlu dikhawatirkan? Kepala keluarga Lin memandang Langkuan dan kemudian keputranya. Tuan Mudalin secara alami mengerti dari mata ayahnya dan mengangguk. Langkuan, kamu hal yang sembrono. Menurutmu apa keluarga Lin saya? Kamu mencari kematian. Setelah mengatakan itu, Tuan Mudalin menyerang lebih ganas lagi. Setiap gerakan dimaksudkan untuk membunuh. Dengan setiap gerakan, Langkuan akan memuntahkan setegup darah. Banyak tulangnya sudah patah. Aura Langkuan menjadi semakin lemah. Tapi obsesi di hati Langkuan masih ada. Dia adalah Tuan Muda nomor satu di kota Langyuan. Tunangannya hanya bisa menjadi miliknya. Apalagi dia sangat menyukai wanita ini. Bang-bang-bang. Kekuatan hidup Langkuan menjadi semakin lemah. Dia menghembuskan napas lebih banyak daripada menghirup. Pada saat ini, inilah yang dilihat Kincuan, Paman Ketiga, dan yang lainnya saat mereka masuk. Kemunculan keluarga Lang mengejutkan keluarga Lin. Mereka merasa keluarga Lang tidak akan muncul. Paman Ketiga memandang Langkuan dan berjalan perlahan. Setiap langkah yang diambilnya mengandung aura yang sangat besar. Tubuh Tuan Muda Lin gemetar. Saat ini, Tuan Muda Lang berlumuran darah dan tidak terlihat seperti manusia lagi. Ayah Tuan Muda Lang, pria yang hanya bisa dia pandangi, pria yang kuat, sedang berjalan ke arahnya. Dia berjalan untuk membawa Langkuan dan dengan santai mengangkat kakinya untuk menendang dan Tian Tuan Muda Lin. Bang! Tuan Muda Lin menjerit dan pingsan. Dia lumpuh. Kultivasinya lumpuh. Sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan bisa bangun. Pada saat ini, Paman Ketiga memandang ke arah kepala keluarga Lin. Kepala keluarga Lin menyipitkan matanya. Tatapan Paman Ketiga tenang saat dia berjalan menuju kepala keluarga Lin dengan tenang. Orang-orang di sekitarnya semua pindah jauh. Lin Tian, kamu terus memprovokasiku dan aku terus mentolerirmu. Apakah menurutmu keluarga Langku mudah diganggu? Nyawa anakku dalam bahaya. Jika saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak akan menjadi ayah yang sia-sia, kata Paman Ketiga. Lang Jing, jadi apa? Apa menurutmu aku akan takut padamu? Sebagai senior, kamu sebenarnya menyerang junior. Kamu melanggar aturan. Lin Tian berteriak. Lin Tian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak perlu takut dengan orang suci yang mendukungmu? Mengapa dia tidak datang secara pribadi untuk memusnahkan keluarga Lang? Mengapa dia harus bergantung pada orang bodoh sepertimu? Lang Jing menatap Lin Tian dan berkata. Lin Tian bergidik tak terkendali. Lang Jing, apakah menurutmu keluarga Lang masih keluarga Lang di masa lalu? Semua keluarga besar di kota Lang Yuan ada di sini. Biarkan semua orang melihat apakah keluarga Lang atau keluarga Lin Ku lebih kuat. Lin Tian mengertakkan gigi dan berkata. Lang Jing menggendong Lang Kuan dan berlari menuju Lin Tian. Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa menggelikannya Anda dan keluarga Lin Anda adalah lelucon. Lang Jing berkata sambil berjalan di udara. Namun, dengan setiap langkah yang dia ambil, jumlahnya menjadi dua kali lipat. Satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Hancurkan pantom tanpa batas. Puh-puh-puh. Tubuh Lang Jing berubah menjadi satu. Dia masih memeluk langkuan sementara kepala keluarga Lin tidak mungkin mati lagi. Keheningan, kesunyian yang mematikan. Kin Chuan selalu memperhatikan Lang Jing. Lang Yuan, paman ketiga, adalah variabel sebenarnya dari keluarga Lang. Dia bahkan kartu truf keluarga Lang dan juga keberadaan yang menjaga tanah suci terakhir keluarga Lang. dan juga keberadaan yang menjaga. Terima kasih. dan juga keberadaan yang menjaga. Terima kasih.